Yang keger, keger, keger Enes Sobatan biar, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu lainnya Ini pasangan suami istri yang baru saja menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu Dan yang membuat istimewa, ternyata perbedaan usia mereka cukup mencolok sekali Lebih dari 5 kali pemilu usia Mereka perbedaannya Ya gak apa-apa, yang penting kan bahagia Amin, itu kunci utamanya ya Yang satu seorang atlet yang sangat luar biasa Mantan atlet bulu tangkis yang membawa nama Indonesia ke kaca internasional Dengan berbagai macam piala Dan sang istri kita hadirkan juga Dan kita juga penasaran Apa alasannya menerima pinangan seorang pria yang jarak usianya 26 tahun Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ini dia Riki Subakja dan Cica Anjan Buat Mbak Inu sama Mas Adam, bentar ya Siapa yang tidak mengenalkan Riki Subakja Dari jaman dulu, ya kan Selalu memberikan prestasi bagi Indonesia Coba dong, kalau gaya mau service itu seperti apa? Kalau saya karena pemain ganda, jadi begini Oh, kalau gaya begini Kalau smes, kalau smes Sama Masih bisa main bulu tanpis gak sampai dengan saya? Masih, masih Ngelatih gak kalau sekarang? Enggak ngelatih, cuma pengurus masih Kalau Mas Riki memang pengurus, kalau saya ngelatih Melatih apa kalau lo boleh tahu? Saya melatih lompat lumba-lumba Aku langsung Tapi kita senang banget kedatangan Mas Riki sama istri tercinta Kita berempat mengucapkan Terima kasih Dan selamat untuk pernikahannya Semoga menjadi yang terakhir Semoga menjadi keluarga Sakinah Mawadawaroma Kita mau kasih lihat dulu Bintang tamu kita yang satu ini Dengan perbedaan usia 26 tahun Apa alasan sang istri menerima pinangan dari Riki Subacca? Riki Subacca dan juga Sang istri Cica Atlet bulu tangkis kan? Kita juga punya atlet bulu tangkis Tapi pakai raketnya, raket nyamuk Tuh dia Eh, penganggap layangin ya raket Coba deh, main bulu tangkis Tapi ngomong-ngomong mengenai hubungan ini ya Berdua tuh kan Senang banget Itu pertemuannya kapan sih, dimana? Tahun 2016 2016 kemarin Dikenalin sahabat Cuman aku gak tau mau dikenalin Gak ada niat Jadi kita cuma mau ketemu berdua Gak tau ya Dikenalin Panggilnya Mbak Cica Siapa? Ini Mbak Cica panggilnya Cica aja Cica Tapi panggilan saya nih apa? Kalau dari Riki Subacca Kalau sekarang Baby Obey Kalau Mbak Cicanya kemasnya Sayang aja Ketemu dikenalin sama temen Apa yang membuat seorang? Cica akhirnya jatuh hati Dengan Riki Subacca Usianya 26 tahun bedanya Apa bahan pertimbangannya? Berarti pada saat ketemu 18 tahun Eh 19 tahun 19 tahun Wah Oke Ya pasti Mbak Cica mau sama Mas Riki Gagah banget Siapa yang gak mau sama Mas Riki ya? Karismatik gitu Apa alasannya Mbak Cica? Waktu itu sih liat aku tertarik Cuman waktu itu kan belum kenal lebih jauh Tapi waktu udah lebih kenal tuh baik Baik banget Sukanya yang memang umurnya agak jauh gitu ya Mbak ya? Kebetulan dia measurenya Temen-temennya memang banyak Ya kok sama Sikit ya Harus carinya yang gentle ya Ya betul itu banget Gentle Gentle memberikan kepercayaan Kehatiinan Yang jauh lebih tua Lu paham gak Rian? Yang karismatik Kalau saya nambahin Apa Jadi pertama dia Saya ketemu itu Jadi kawannya dia Kawannya saya juga Oke Ya ada di rumah saya Sahabat saya sahabat dia juga Ceritanya sahabat saya ini Manggil Cica Dan saya gak tahu Mereka biasa ketemuan gitu Karena tiba-tiba Ya singkat cerita datang ke rumah Ya Kaget juga saya kan gitu Ternyata ya Cica Saya pikir ini jina cantik Singkatan gitu ya Tapi Ya Cica Yang aslinya memang cantik sih Jadi Jadi apa sih yang bikin Cica mau Gitu dengan seorang pria yang Jarak usianya tidak sedek Tidak dikit loh Panjang sekali Dia baik Tanggung jawab Apa lagi Habar orangnya ngemong sih Ngemong pasti Aku tuh cari yang ngemong loh Jangan aku ngamuk Kamu ikutan ngamuk Aku capek Banyak sana Nyari yang dewasa Bang Haji bolot silahkan diambil Tapi kalau dari orang tua Mbak Cica Tanggapannya seperti apa Maksudnya Siapa sih yang tidak mengenal Seorang Ricky Subakja Tapi kan Bahan pertimbangan Bebet bibit bobot Termasuk jarak usia Yang tidak Sedikit juga Pasti dipertanyakan sama orang tua gak sih Kalau misalnya mamaku tuh Tahu Ricky Udah waktu kenal Tuh taunya baik Tapi kan kita Tak kenal makata sayang Kita kan tahu orang baik Enggak tuh Next time Ya Butuh waktu Tapi sejauh ini Dia membuktikan kepada orang tua aku Bahwa Ricky tuh Orang yang baik Yang terbaik Jadi usia gak masalah kan Gak masalah Mamaku Ya kebetulan Keluarga aku gak pernah yang Apa namanya Tapi pasti namanya Orang tua kan pasti bibit bobot Tapi keluarga aku tuh Open minded Maksudnya Setiap orang kan punya masalah Punya masalah Gak bisa yang Lempeng Terus hidupnya Kayak gitu Buat King Nasar Waktu itu mendekati pasangan Yang jarak usianya beda Tuh gimana Yang jauh banget Oh iya kita sama ya Caranya gimana Sama ya Gue dari tadi diem loh Pada Iya tapi Sedangnya Sedangnya King Nasar laki Eh tapi mungkin sebaliknya Kalau dari Mas Ricky sendiri Memilih pasangan Jauh lebih buddha tuh Gimana mas Ya makanya dari yang kenal Itu lebih kurang Mungkin lima tahun Ya Memutuskan nikah Ya Karena memang Ya pastinya juga Yang pertama Apakah dia juga Mau sama saya Ya kan Dengan usia yang Sangat jauh Tapi kalau saya melihat Memang dari Cica sendiri Sebetulnya Lebih dewasa dari usianya Kalau Banyak Apa Ya cara bicara Mas Ricky Mas Ricky Mohon maaf Bukannya mau membuka lama Tapi Dua pasangan Mas Ricky sebelumnya Ya usianya berapa tahun Lupa saya Lupa Lupa saya Benar-benar sudah terlupakan Ya Sudah terlupa Kasian banget Teman aku lupa Teman aku mantan istrinya Soalnya Jadi waktu Jadi waktu ketemu sama beliaunya Berarti Mas Ricky Duda ya Iya Mohon maaf Duda sekali Apa Duda berapa kali Dua kali Oh dua kali Ketemu Alhamdulillah Kenapa Sampai Tadi Kan gak mudah Tapi aku suka Jawaban laki-laki Itu harus kayak Begini Kenapa Mbak Cica mau Sama Mas Ricky Karena dia Senang dicemes Dua kali Mendudama Tidak masalah Mas Ricky Jangan minder Lihat yang kiri Aja gak pernah minder-minder Tiga kali Berpisah ya Siapa yang mau Itu kan coba Diwakili loh gue Perempuan manapun Tidak mau berpisah Makanya sebuah hubungan itu Nomor satu adalah Kesetiaan Kalau kita gak komitmen Kan ngapain menikah Kalau mau ganti-ganti Jangan gitu dong Gak enak sama mantan suaminya Ya kan hidup pilihan Tapi buat Mbak Cica Bener gak sih Katanya Awal mengenal Ricky Subagja Tidak mengenal Tidak mengetahui Bahwa Ricky Subagja Adalah seorang atlet Bulutan Gak tau Karena beda era kali ya Tahunya yang junior-juniornya Tapi buat Ricky Subagja Menjadi seorang atlet badminton Apalagi tingkat internasional Jadi kebanggaan tersendiri dong Gimana sih ketemu sama orang yang disuka Tapi dia gak tau kita ini siapa Apa prestasi kita Ya bagi saya sih gak masalah Tepuan yang pasti tadi Kalau pas dia gak tau Sebenarnya dia nanya ke mamanya Dia nanya ke mamanya Riki itu siapa Karena benar-benar gak tau Ternyata dia nanya Sebelum nyampe rumah itu Dan nanya Ke mamanya Mau ketemu Ricky Riki itu siapa Tapi bagi saya Saya gak ada masalah Yang pasti Apa Ya pada saat Pertama kali bertemu Yang Ya mungkin karena sudah Ada Apa Rasa jodoh Ya karena Pada saat hari-hari berikutnya Selalu kalau saya masih Jalan dengan teman saya ini Saya selalu nanya Kalau dia gak ada Ini si yang Kemarin Mana gitu Jadi Dia harus hadir gitu Kita nanya sama mama Riki-Riki siapa Riki Riki sebagai Dia bilang Dia namanya ngomong Riki likur Tapi kan ini Ini Tapi kan ini Pernikahan yang luar biasa Jarang gitu Maksudnya Terpaut Terpaut Usia 26 tahun Pernah gak ngalami Kayak hujatan-hujatan Dari netizen Atau komentar Atau komentar Gapnya jauh sekali Iya dihujat terus Kayak ngomongnya Kayak Misalnya Pro kontel Kayak anak sama bapak Tapi giliran aku Bikin konten Aku sering dikatakan Kayak anak sama bapak Ah enggak Kayak seumuran Kayak gitu Itu yang iri hati aja Tapi kalau misalnya Menyesal Misalnya cari yang seumuran Ada juga nama Riki seumuran Riki cuaca Ini kita buka bisa lihat ya Ada sebuah artikel Dari Riki Subagja Ada juga Istrinya Cica Cerita Riki Subagja Tunjukkan surat cerai Saat pertama bertemu Cica Di sini Di sini keren banget Lopetnya lihat tuh Tuh lucu banget Kayak unyu gitu Cocok kok 21 Jadi dateng Bawa surat resmi bercerai Iya Enggak Jadi ya Begitu dia dateng Bukan saya udah sekarang Kan juga gak tau saya Tapi Tapi dia yang ngambil Sudah ngobrol-ngobrol Sana-sini Sudah saya Ambil surat Cerai Kenapa saya tunjukkan Sebetulnya Ya istilahnya Aman lah Ketemu saya Maksudnya saya juga Gak punya Gak punya Gitu saya gak punya Apa Pasangan Ya kan gitu Itu aja sih Sebetulnya Wih ikutin caranya Riki Subagja Kamu bawa surat cerai Tapi kayaknya Kalau kamu di clipping Soalnya banyak Tapi saya juga nanya Saya juga nanya Ketemu saya Cicai ini punya Pacar gak Gitu Saya juga tanya Tapi Mas Apa Tanya Mas Sebagai Mas Mas Riki Kan gini Ini Istri Aku Calon Istri Aku Sisi Muda Ada Perasaan Ninder Gak Gitu Maksudnya Gini Duh Usia Ada Perasaan Gila Ada Takutan Ada Gak Rata-rata Takutnya Itu Terjadi Di Pria Beda Kala Pikir Kebiasaan Padahal kita perempuan Kadang gak mikir itu ya Kita perempuan Kalau udah suka Merasa tenang Merasa nyaman Ya udah deh Gitu Ya jujur Kalau tadi minder Terus apa Ya saya gak ngerasa Minder Justru ya Saya gak ngerasa Minder Saya sih ngerasanya Seperti biasa aja Gitu Ya Kalipun memang Apa ya 26 tahun Ya itu karena Teman-teman Atau siapa mungkin Yang Kenal Baru kita Bedanya Jauh ya Tapi Saya jalanin Biasa aja Sebetulnya Betul Ya walaupun Pasti ada yang Kenapa juga cukup lama Saya memutuskan Ya karena Ya bagaimana Sekalipun tadi Saya sempat bilang Dia dewasa dari usianya Tapi Ya saya juga harus bisa Ya Ada bagaimana Dengan kawan-kawannya Dia bagaimana Ya Ya seusianya Kan gitu Gimana caranya Ngemong gitu Kan kalau kita Perempuan kan Lebih muda kan Kadang Ya kita harus Lebih sabar aja Dia meng Pengertian Kenapa sih Kamu tuh kayak Pengen diomong Pengen diomong Tapi semua perempuan Sebentar sebelum Ngomong Ini mau nyebrang Kenapa sih Kalau pengen diomong Perempuan itu kan Perempuan itu Pasti pengen diomong Iya semua perempuan Semua perempuan Karena perempuan itu kan Mulutnya dua Jadi kadang ada merepet 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 Kalau cowoknya Ikut merepet Kita capek Ya apakah Aku harus daftar Jadi Pabong Praja Satwa PP Supaya bisa mengomongi Kamu Aku cari Yang kayak bapak gue Udah titik Tapi ya kalau ngomong Soal ngomong Pastinya kita berharap Yang ngomong itu Bukan hanya dari pria Tapi dari Sang istri Dari wanitanya Juga bisa saling Mengomong Mengisi Satu sama lain Supaya balance Nah itu Kadang perempuan Gak bisa ngomong Ada perempuan Yang gak bisa ngomong Betul gak Benar Benar Bersitu perempuan Kadang pingin diomong Tapi dari situ Nanti akan timbul kasih sayang Dan akhirnya dia bisa ngomong Kamu gak bisa ngomong Kelihatan nih Ya Sama Tampir Kita juga mau kasih lihat Ini ada Satu artikel Tolong ditanggapi Untuk Kang Riki Subakja Cerita Riki Subakja Punya mertua Berusia Lebih muda Ya lebih muda Sedikit Tiga tahun Tiga tahun Tapi saya memang Dari zaman Pada saat Baru kenal pun Sudah akrab Saya sama Sama mamanya Sampai saat dia Memang panggilnya Juga dari yang awal Kita panggil mama Tetap panggilnya mama Mama Jadi Sudah sangat akrab lah Kalau diantara berdua Yang sering cemburuan Siapa? Aku lah Dimana-mana Kayaknya perempuan deh Dari sana Padahal Sudah cemburu Apa sih Gak yang Cemburan Gak apa-apa Kalau perempuan kan Memang cemburu Dari zaman nabi Apalagi kita Sebenarnya Kalau ngomongin Kita pengen Dicemburuin Sebenarnya juga ya Ya bener Tapi Bener-bener Perbedaan usia Tiga tahun Harus memanggil Orang tua Dari Istri Panggilnya mama juga Gak harus sih Coba dia Memanggarnya mama Sempat ada Ngerasa canggung gak sih Padahal tiga tahun lebih muda Dibandingkan Ricky Sebagainya Gak ada sih saya Biasa aja Biasa aja Beliunya punya pride Gimana sih Ya Karena Ya mungkin saya juga Udah-udah dekat Artinya Secara apa ya Gak ada Gak ada ini Saya biasa aja Laki-laki Walaupun sudah usia Tapi punya financial yang bagus Dia tetap punya Dia ada karismatik sendiri Yang tidak dimiliki Laki-laki muda You know Jadi intinya Mapan dulu Tapi kan kemapanan Zaman sekarang Bukan mereka yang sudah Berusia Zaman sekarang kan Kesempatan terbuka Lebar Startup juga ada Content creator juga ada Penghasilannya juga besar juga Dan yang jelas Mas Ricky ini kan pintar Jadi kalau orang pintar itu Pintar maksudnya dalam ini Ya dalam Maksudnya dalam segala hal itu SQ Itu biasanya Beda gitu Walaupun gak punya apapun juga Kalau pintar itu kelihatan Ya karena kan bagaimana Seperti calon kakak itu pintar loh Kak Iya Pintar banget Tau gak kepintaran aku apa? Apa? Cari istri kaya Yalah Aku mah jujur Wih Kapan lagi kamu dapetin Cowok jujur Yang udah-udah kan gak jujur Tapi tetap aja uang kamu hilang Abis kan Aku mah jujur Gua mau cari Gua mau cari Laki-laki yang agak gadun Gak apa-apa Yang penting baik sama gua Sayang sama gua Oh gadun Ya kan maksudnya yang lebih tua Usia 30 tahun Berumur Jangan bilang gadun Iya berumur Oke Buat Ricky Subakja Dan istri tercinta Sekali lagi kita Ucapkan selamat Untuk pernikahannya Walaupun memang sudah Kurang lebih 2 tahun yang lalu Dia punya baby sayang Sebelum Ada target Insya Allah Gak ada target Tapi ya Seini aja Nikmati pokoknya Oleh flow Oke Buat Cicah dan juga Ricky Subakja Boleh ditetap satu sama lain? Ya Oke dari Ricky Subakja Apa yang ingin disampaikan Kepada istri tercinta? Ya Yang pasti saya terima kasih Udah mau menerima Ya kan Perjuangannya juga Memang tidak mudah Ocakkan terima kasih Dan mudah-mudahan Ini kita selamanya Tidak bisa aku sosip-sosip Sosip-sosip lagi Sebenarnya saya banyak diajarin Sisanya Terima kasih sayangku Suamiku sudah Menerima koopadanya Selalu Respect Selalu belain aku Terima kasih Kata-kata yang terima kasih Udah selalu belain aku tuh Kita tuh Perempuan jadi kayak gimana Merasa dilindungi Merasa diamanin Yang selama ini gimana? Selama ini Jangan ditanya Selama ini yang melindungi aku Tangan-tangan Allah Mas Adam Selama ini Kalau Mas Adam Mau tanya Selama ini apa yang terjadi? Lihat aja surat somasinya Panjang Isinya disitu Suka Berikutnya pasangan selanjutnya Umi Alvi dan juga Mansur S Silahkan dikali Kalau kita Memang di album duit kita Kalau aku Sebenarnya lihat pasangan Mau tua ketemu muda Mudah ketemu tua Itu gak masalah Betul Pengerti hati Pengertian dari salah satu Betul Kalau cewek mah dimana-mana Pasti maunya dimanjang Iya Cowok juga sama Tahu menempatkan Porsi masing-masing Ya Oke Di pagi-pagi Biar kita akan hadirkan Bintang tamu berikutnya Wih Yang satu ini Punya persamaan sama kita Apa itu? Cinta lokasi Wow Di pagi-pagi ambiar Kita akan hadirkan Ini dia pasangan Kamal Hafid Dan juga Fatbang Selamat pagi Selamat pagi Sehat Kita baru-baru mengucapkan Terima kasih Terima kasih Kita menyebabkan Waktunya di atas Jadi Kita penasaran Apa yang membuat mereka Saling jatuh hati Satu siapa lain Di tengah Kesibukan mereka Ketika syuting Karena kabarnya mereka ini Cinta lokasi Wow Nanti Kita mau bandingin Sama kita berdua Yang cinlok juga ya Kita akan kembali Sesaat lagi Tetapi di pagi-pagi ambiar Bisa nanti Ku melakukan cinta Karena cinta tersilat Bukan tersebut Meski bibirku Terus berkata Tidak Masa ku terus Pacarkan sinapnya